oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel trading saham kembali lagi kita akan membahas seputar saham indonesia yang mana saham yang untuk di review untuk ditradingkan setiap harinya untuk hari ini kita bisa lihat kita akan mengecek saham apa yang valuasinya tinggi dan keuntungannya juga tinggi jadi kalian nanti bisa jual lebar di saham ini baik untuk siang ini kita bisa cek dulu saham mana yang transasnya paling besar untuk pada siang ini transaksi yang besar itu ada di saham bumi seperti yang kemarin kami review bahwa saham bumi ini masih di akumulasi oleh asing dan kita akan membahas saham lain ini pada siang ini ada saham koal yang mana saham koal ini baru merantai di bursa dan alhamdulillah dia langsung cuan cuan langsung ditutup di arah dan valuansi transaksi volumenya sekitar 2 juta seperti yang kemarin saya bahas mengenai saham koal ini dia tidak bisa diperjual belikan untuk retail seperti kita ini ya karena masih di akumulasi sampai 3-4 hari nanti saham itu akan diturunkan karena underwiternya itu akan menguasai dan kita akan membahas saham yang kenaikannya tinggi itu ada saham okas untuk saham okas ini ada pembukaan di 152 dan mencapai ketinggian di 192 dan untuk lownya ada di 150 padahal terakhir pada sesi siang ini ada di 186 untuk frekuensi saham okas ini sudah kenaikan 27% dan jumlah pembeli untuk transaksi padahal ini ada 18.000 volumenya ada 2 juta lot dan transaksinya mencapai 41 juta lot ya itu untuk saham okas kita akan bedah yang lain apakah saham okas ini untuk layak kita bisa cek dulu yang namanya stock price oke saham okas okas acara indonesia resource saham okas oke untuk transaksi pada hari ini untuk saham okas ini secara bandar homologi masih layak ini mayoritas yang beli pada saham okas ini para redal-redal kecil nah ini ada bandar ada kecil juga mulai masuk ya ini oke diikuti dengan bandar kecil lagi oke masuk ya seperti itu untuk lokal ya pada siang hari ini untuk newsnya bahwa PT. Anjora Reiser membuka lapang bersih senilai 700 juta pada semester 1 atau membaik dibanding pada tahun 2021 yang tercetak terukti sedalam 3,4 juta US dolar sehingga defisit berkurang 8,4 persen dibanding akhir tahun 2021 mencapai 29,51 juta US dolar data tersebut jadi laporan keuangan semester 1 tanpa audit remitan bahkan Kimei itu yang diunggah pada Bursa Efek Indonesia untuk berita seperti itu ada ada positif sentimen positif dan kita akan melihat asing apakah masuk oke pada kita lihat bahwa asing itu masuk di harga 166 dan dia keluar sedikit kita ada 52 terus asing mulai akumulasi lagi di 164 terus asing mulai menjual lagi asing mulai akumulasi lagi dan asing mulai menjual lagi dan untuk sesi ini asing masih bertransaksi masih akumulasi ya oke itu secara bandermologi kita secara teknikal okas nah ini okas kenaikannya sudah 3 kali berturut-turut ya untuk okas tanggal 4 ini trendnya seperti ini kita bisa melihat dulu okas itu seperti apa ya ini sekitar tadi transaksi bahwa saham okas ini melantai cukup signifikan ya sudah jam 9 pagi ini dan saran saya ini saham hegeris ya karena volumenya itu kecil yang masuk itu lokal terus bandar besar mulai masuk lagi ini sekitar volume ini yang angkat digerek dan ditahan di harga 192 untuk yang sudah masuk kalian bisa take profit kalau yang belum masuk kita harus lihat di transaksi 20 menit ini 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 mulai diakumulasi lagi kita akan lihat ini kalau melihat dari chart 20 menit kami menyarankan di angka 20 menit karena kalau biasanya kalau 3 menit itu adalah apa ya order palsu atau fact tadi dia mengangkatkan FOMO jangan itu hati-hati dan ini kalian bisa lihat trendnya kita boleh tarik disini seperti yang tadi kalian bisa pasang stop loss di harga 183 dan posisi buy ada di 184 sampai 185 anda pun untuk tes sale pertama ada di 188 dan tes sale yang kedua ada di 190 dan tes sale ketiga ada di 191 kalian boleh dipertimbangkan bahwa ini adalah saham yang berisiko sangat tinggi jadi kalian harus ngantri dulu tidak boleh asal HK nanti langsung diguyur karena setelah tadi kami melihat broker summary karena yang masuk itu adalah retail kecil silahkan bagi kalian yang akan mereview yang ngasih saran silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan berusaha tiap pagi dan juga sore dan istirahat juga akan merekomendasikan agar channel ini berkembang sehingga kita bisa saling membantu para teman-teman yang ingin trading di sahabat Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati